Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Jangan takut, jangan takut Saudaraku Sebagaimana kasih dan kebencian tidak dapat bersama-sama demikian juga ketakutan dan keberanian tidak dapat bersama-sama ada dalam hati kita Karena itu janganlah izinkan ketakutan menguasai hidup kita 1 Yohanes 4 ayat 18 firman Tuhan berkata Di dalam kasih tidak ada ketakutan Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih Kasih melenyapkan ketakutan jika kita menyadari begitu besar kasih Alah, pastilah rasa takut akan lenyap dari kehidupan kita Takut gagal lebih buruk dari kegagalan itu sendiri Takut ditolak seringkali terjadi karena kita sendiri yang belum mencobanya Dan melakukan yang terbaik Ketakutan kata firman Tuhan mengandung hukuman Sehingga bila seorang dikuasai oleh ketakutan Dia seperti terpenjara Tidak bebas penuh dengan tekanan Dan jauh dari kebahagiaan dan sukacita Saudaraku, Bapak Ibu Barang siapa takut Ia tidak sempurna di dalam kasih Ketakutan sering kita ciptakan sendiri Karena sesungguhnya Allah tidak memberikan roh ketakutan Allah tidak memberikan roh ketakutan Saudaraku Pada orang-orang yang percaya kepadanya 2 Timotius 1 ayat 7 Firman Tuhan berkata Sebab Allah memberikan kepada kita Bukan roh ketakutan Bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan Kekuatan, kasih dan ketertiban Puji Tuhan Dalam ayat ini Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk jangan takut Sebab Allah tidak memberikan kepada kita Saudara roh ketakutan Dalam ayat ini Rasul Paulus menyinggung 3 sifat yang harus ada di dalam diri seorang Kristen Sifat ini ada karena pimpinan roh kudus Yang tinggal saudara Yang tinggal dalam diri orang-orang yang percaya Yang pertama Roh yang membangkitkan kekuatan Dunamos Tidak berarti bahwa seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Harus memiliki kekuatan fisik yang berlebih-lebih saudara Tetapi orang yang percaya pada Tuhan Mempunyai kekuatan karakter Kekuatan karakter Untuk berani hidup dalam kebenaran Karena kuasa yang sudah diberikan Allah dalam dirinya Inilah saudara kebenaran yang pertama Dan yang kedua saudara Roh yang membangkitkan kasih Kasih disini dalam bahasa aslinya ditulis dengan Agape Kasih Allah Kalau kita diberi kekuatan ilahi Kita harus salurkan semuanya itu melalui kasih Dan jika kita mempunyai kasih Kita akan terbeban terhadap jiwa-jiwa yang tersesat Dan terhadap pelayanan Pelayanan bersama umat Allah Dan kita pun akan sanggup menanggung Penderitaan untuk mengerjakan pekerjaan Allah Karena kasih Allah atau kasih agape Memenuhi kita Puji Tuhan saudara Dan yang ketiga saudara Roh yang membangkitkan ketertiban Sopronismo Sopronismo saudara Ini adalah roh yang bisa mengendalikan diri sendiri Yaitu self-control saudara Ketertiban menunjukkan kepada penguasaan diri Self-control Kematangan akal budi Kedewasaan rohani Dan itulah roh yang Tuhan berikan kepada kita saudara Sehingga kita bisa tertib hidupnya saudara Kita bisa menguasai diri Kekuatan dan kuasa yang disalurkan tanpa kontrol Akan menjadi otoriter dan arogan Kasih yang disalurkan tanpa kontrol Akan merusak dan tidak menjadi manfaat yang baik Buah roh yang kesembilan ialah penguasaan diri Self-control Ini adalah yang membuat kita menjadi tertib Kita dewasa Kita dapat menempatkan diri Kita punya self-control Yang saudara Memuliakan nama Tuhan pastinya Jadi Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan Tidak saudara Tetapi Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan Dunamos saudara Roh yang membangkitkan kasih Kasih agape kasih Allah Roh yang membangkitkan ketertiban saudara Sopranismo Atau penguasaan diri Self-control Ketertiban saudara Lukas 12 ayat 6-7 firman Tuhan berkata Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit Sungguh pun demikian Tidak seekor pun daripadanya dilupakan Allah Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya Karena itu jangan takut Jangan takut saudara Jangan takut Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit Jadi dalam ayat ini diteguhkan saudara Supaya kita jangan takut Karena Allah begitu peduli kepada kita yang percaya kepadanya Dan Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan saudara Disini digambarkan bahwa pemeliharaan Allah dan perlindungan Allah Terhadap orang-orang yang percaya begitu mendetil Bahkan sangat mendetil Sudah sampai rambut kepala kita terhitung banyaknya Luar biasa Tuhan Begitu care sama kita saudara Karena itu jangan takut Allah memelihara burung pipit dan juga Allah mengetahui jumlah rambut kepala kita Karena itu kita tidak boleh takut Karena Allah pasti memelihara kita Yang percaya kepadanya dengan segenap hati Mari kita sungguh-sungguh saudara Bersandar kepada Tuhan Yesus Sepenuhnya 100% Supaya kita jangan dikuasai oleh ketakutan Ketakutan akan masa depan saudara Sekarang banyak orang takut kepada COVID-19 Takut saudara Tidak punya uang Takut miskin Ketakutan kepada iblis Ketakutan akan sakit penyakit Ketakutan akan Akan masa depan saudara Dan sebagainya Karena ketakutan saudara Mengandung hukuman Barang siapa takut Ia tidak sempurna di dalam kasih Dia tertekan hidupnya saudara 2 Timotius 1 ayat 7 Sebab Allah memberikan kepada kita Bukan roh ketakutan Bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan Kasih dan ketertiban Puji Tuhan saudara Mari kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan Hati kita Dipenuhi dengan damai sejahtera Sukacita Bukan roh ketakutan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Untuk janjimu Kau tidak memberikan kepada kami Roh ketakutan Tidak Tuhan Engkau memberikan kepada kami Tuhan Roh yang membangkitkan semangat Kasih Tuhan Sukacita ketertiban Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini Silahkan klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Dan bagikan kepada Banyak orang Jangan takut Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi